Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Mang Ihin Hari ini kita mau masak kotokan iwak Kita pakai ikan Katanya guring, kurang paham sih nama-nama ikan Iwak laut Bumbu yang akan dihaluskan dulu ya Bumbu yang dihaluskan ini ada 7 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 cm kencur Sama cabai rawit secukupnya Yang mau diiris apa nih? Nah yang mau diiris Ada cabai hijau keritik Nah ini nanti digepret Engkuas Ada kemangi secukupnya Ada gula merah secukupnya Ada 2 lembar daun salam Ini bumbu yang santan 300 ml Dari 1 butir kelapa Udah berah aja nanti ya Agar tenaganya udah semua bumbu udah selesai sekarang kita siap-siap masa teman-teman sekarang kita goreng dulu ikannya yang udah kita bumbuin sama garam kita tumbuh sampai ikannya matang ikan mau udah siap sampai ngereng kita anggap ikan diterang di atas tunggu sekarang kita tumis bumbunya sama ya ini bumbunya udah wangi sekarang kita masukkan santannya aduk-aduk santannya kita tunggu sampai santannya mendidih jadi setelah santannya mendidih kita masukkan cabainya kita masukkan daun salam daun kemangi sama gula merahnya aduk-aduk kita masukkan ikannya lalu kita tunggu sampai bumbunya meresap dan aduk santannya menyusut jadi kotokan iwanya udah matang kita angkat wanginya wangi kemangi campur kencur sekarang kita ngapain mah buat lalap lalapnya apa merebus daun ubi teman-teman sekarang kita mau merebus daun singkong ini airnya udah mendidih jadi kita tambahkan sedikit minyak lalu garam secukupnya kalau apinya keren lalu kita masukkan daun singkongnya kita tunggu sampai empuk ya ini daun singkongnya udah empuk sekarang kita pindahkan ke air dingin lalu kita siap-siap makan ya teman-teman sekarang kita siap-siap makan sebelum makan kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim amin ini udah digoreng terus dimasak lagi dimasak pagi pakai santan udah pasti kayaknya gurih ini gurih nyoy gurih gurih ah jangan yang nanti berantakan enggak iiiih nggak ini nih mau dikawin nah gitu itu lagi terungkah nah gitu aja ya mah nah sambal nggak mah ya hmm sambal gua ang saja sambal gua ang saja eh sambal gua nggak mau udah jangan diturunin a1 kan sama nasi iii nggak suka ya sama nasi gitu iiii coel-coel coel-coel kudus ya teman-teman kita makan bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim hmm masih banget tersiram wah gua gurih gurih banget hmm 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 apa fungsinya ngerebus ini pakai minyak hijau hijau tapi di apa dimasukkan ke dalam air dingin itu kayaknya bijau juga tapi kalau nggak pakai garam dia di atas aja udah warnanya udah berubah masih ditunggu juga matang gitu lebih hijau lagi pakai soda kue tapi kayaknya lebih soda kue agak pahit nggak sini lebih bagus minyak sama garam merubah rasa dia hanya airnya tadi nggak habis kali enak enak ini memang tadi sampai saat tidak tapi enak saya masih ada kuahnya nggak sih ada sedikit nih tidak 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 terima kasih khas mana mah jauh aja Neng sudah banyak ya jauh timuran Jawa sana bukan bagian barat 4ingle 4 4 5 6 6 pedes juga cabai hijau nya ya enggak makan makanya belum nyocok ini sama gua jadi masalah nasi kemudian mama masih nanti ngambil kuenya sih ada ya nama ikan yang kembaikan ya belum habis sebelah sebelah aja belum habis apa tuh bagian kepala kan aku kalau di kamera kayaknya ukurannya kecil kan besar apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memang gurih sampai dalam-dalam loh meresapkan teman-teman ini meresap banget sampai dalam-dalam ini selamat menikmati 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 selamat menikmati